selamat menikmati salah satu screen capture kami tentang pengenalan AdMudu untuk kelas daring jadi Bapak Ibu yang pertama kali sebelum kita masuk ke AdMudu adalah mengakses browser bisa Chrome atau Google atau yang lainnya lalu kita ketikkan AdMudu AdMudu.com selanjutnya kita klik kita tunggu sebentar selanjutnya kita pilih login disini ada pilihan login with Google atau with Microsoft baik kita memilih pakai Google saja disini kita disuruh milih lagi akun untuk melanjutkan AdMudu atau akun saya kan ada dua yang saya daftarkan AdMudu yang bawah kita klik authentication with successful jadi ini sukses kita tunggu aktifasinya nah kalau sudah kita langsung masuk ke kelas kita berikut ini adalah tampilan dari kelas kita via desktop kalau kelas kita itu tampil via HP atau smartphone maka kelas kita itu akan tampil lebih cantik kenapa begitu? karena di smartphone itu ada pilihan untuk memberi warna kelas jadi kelasnya bisa diwarna pink, bisa diwarna kuning, diwarna hijau atau sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu semua dan kelasnya itu bisa dikasih profile nah sekarang kita lihat ya disini fiturnya yang pertama adalah pemilik dari AdMudu-nya siapa kelasnya ini disini tuliskan nama saya terus SD saya terus kelas yang saya ikuti itu ada dua kebetulan saya juga join di salah satu teman kita di Didamba join di kelas 4 dan ini sebagai siswa yang di kelas 4 yang Greenleaf ini kelas kita yang kita lihat ini sebagai seorang guru sekarang kita lihat disini kok tampilannya Ibu Greslin dari Oregon, USA ternyata di home-nya AdMudu itu postingan orang lain juga bisa tampil di wall kita sama seperti media sosial yang lain jadi postingan-postingan orang-orang yang ada di AdMudu semua guru itu boleh tampil kalau kita ingin membatasinya pakai ini class, activity only nanti yang tampil hanya di aktivitas kelas kita saja nah begitu ya jadi siapa-siapa saja yang posting teman-teman kita itu di kelas activity nah sekarang kita akan melihat satu persatu fitur-fitur AdMudu dari kelas kami yang pertama itu teman-teman atau murid saya itu bisa posting, komen layaknya di media sosial dengan cara meng-create dari HP mereka dan akan tampil disini ya disini ada teman saya namanya Ibu Rodiah itu beliau juga posting asalkan disini ada tanda ya ketika beliau posting itu harus ditandai posting di mana kalau beliau menandai posting di kelas kita dengan nama kelas kita maka apa yang beliau tuliskan ketika join sebagai siswa itu akan tampil di kelas kita oke lanjut sekarang kita home sudah kita class kembali ke kelas ketika mau masuk ke kelas karena kelas saya 2 maka kita harus masuk memilih kelas yang kita ingin lihat ini di green leaf class itu diketahui bahwa kodenya adalah kode kelasnya 6ciden jadi 6ciden itu ketika saya create kelas itu bisa saya share ke murid saya itu baik melalui media sosial facebook atau media sosial kalau facebook kan nanti gak nyasar ya karena terlalu luas kita share ke grup telegramnya siswa atau grup whatsappnya siswa kalau ingin memasukkan parent juga kita sharenya lewat grup whatsappnya parent nanti beliau-beliaunya itu akan join ke kelas kita melalui akun orang tua atau parent nah itu ya sekarang kalau mau berdiskusi dengan siswa tinggal aja disini dikaitkan apa yang mau didiskusikan contohnya jangan lupa jangan lupa solat 5 waktu ya anak-anak ya anak jadi kalau kita mau tampilkan gambar juga boleh kita cari tanpa tampilan gambar di desktop kita di file kita contohnya kalau solat 5 waktu itu harusnya kan tampilan orang solat ya tapi karena disini gambarnya itu bukan berarti ya kita ambil yang lain aja ya ini kita coba tampilan gambar agak bagus sih tapi kok gak ada oh ini mungkin ini nah kita sertakan gambar yang menarik bagi anak-anak harusnya gambarnya orang solat tapi karena adanya gambarnya tanaman ya kita post aja gambar tanaman maaf lah ya ini kan cuma contoh nah itu dia begitu cara ke postnya ya di postnya mudah sekali kan nah terus anak-anak kan sudah dibilangi jangan lupa solat 5 waktu dan belajar ya nak disini kasihkan komen tambahnya komen meskipun kita libur sekolah belajar itu penting nah begitu kita kasih komen setelah itu apapun komennya silahkan jika kalian memiliki berangkat kendala kendala belajar bisa di-share di sini di-share di kelas kita setelah itu kita bisa posting untuk mereka dan siswa kita nanti akan komen di bawahnya itu ya ini sudah tampil ini post kita jadi anak-anak yang sudah melihat posting kita tadi nanti akan berusaha untuk berkomen di bawahnya gitu nah itu untuk mengepost sesuatu jadi kita bisa menambahkan video bisa menambahkan assignment terus bisa menambahkan quiz apapun jadi bapak ibu nanti semuanya itu kalau sudah sudah bapak ibu pernah membuat akan tersimpan di dalam library dari kelas kita nanti kita cek di sini atas ada library ini ya nanti bisa kita lihat di situ terus kita lihat fitur yang lain bagaimana kita akan meng-create apa sih yang akan di-create atau dibuat di sini yang pertama kita bisa menambahkan assignment assignment itu untuk ujian ya untuk ujian untuk quiz quiz itu seperti quiz biasa kita main quiz permainan sama anak-anak nah selanjutnya kita akan mencoba untuk game game education itu ada di sini namanya jumpstart activity ya kita bila bisa milih ya jumpstart activity nanti boleh kalau bapak ibu pernah membuatnya kebetulan dulu saya pernah membuatnya jumpstart activity itu jadi di sini jumpstart activity itu adalah gamification activities jadi di sini kalau bapak ibu mau buat di create ini ya create activity maaf agak lama ini karena internet kita lambat ini bapak ibu jadi tampilannya itu memang untuk jumpstart activity itu agak lama karena karena semacam game ya aplikasi game jadi dia itu agak lama ada gambar burungnya ini jadi di sini adalah studio yang bapak ibu bisa meng-create game nah ya di-create game dengan cara apa ini ya god created jadi bapak ibu bisa meng-create nya di sini ada new activity activity generator my activity share activity jadi bapak ibu di sini kalau sudah pernah membuat itu nanti akan tampil dan di sini ada beberapa activity yang biomas vocabulary jadi jangan dikira gamenya untuk anak-anak game yang di sini digunakan oleh teman-teman guru dari seluruh dunia itu justru game-gamenya anak SMA ya kita lihat yang vocabulary itu kan otomatis pelajaran bahasa inggris kelas atas kelas atas yang SMA SMP ini sudah pernah dimainkan oleh 10 orang ini dibuat oleh beliaunya tanggal 30 bulan 4 2020 nah di sini kita dipoleh edit try live challenge share itu ya kalau mau ikut di join activity jam startnya sudah kita melihat yang lain quiz kenapa nggak mau masuk ini kalau nggak mau quiz ini aja quiznya wah nampak ini jadi di sini yaudah bapak ibu di sini ada quiznya pokoknya kita akan coba milih yang loading as axis karena saya pernah membuat quiz ini green leaf quiz kita klik kita load ini pernah buat green leaf quiz kerja kan quiz beri informasi rekam jejak stimulation yang telah kalian simak ya ini hanya semacam itu cara untuk mengajari anak-anak stimulationnya sudah diberikan diposting di situ terus dibuat quiznya quiz questionnya kemarin itu kita buatnya seperti ini ya kalau kita mau nambah lagi add from question rank atau add new question nambah ini kalau mau buat quiz baru ini oke kita excitement sudah anggap sudah ya terus quiz sudah sekarang kita akan melihat-lihat postingan yang kita pernah lakukan disini discover discover itu cara kita melihat gamenya tadi ya disini kita pernah buat gamenya itu yang jumpstart academy ini jam start academy ini bisa digunakan untuk matematika jadi operation ada measurement measurement date geometry and fraction jadi bapak ibu bisa kalau mau learn more dari ini mat game klik here jadi disini bapak ibu bisa memilih nanti ya memilih dipakai untuk apa jam start kita baiklah kita coba nah kita untuk masuk harus memasukkan nama email dan sekolah baru submit ingat game ini dipakai untuk siswa dengan menambahkan email coba aja kita kita masukkan ya nama indang emailnya schoolnya kita pake sd jam kita submit nah kalau sudah submit ternyata ada pemberitahuan dari itu email kita email yang kita daftarkan untuk ikut ke sini sekarang kita lihat nih kita coba game operation jadi kita disini boleh milih ada high score kita milih theme ini theme tema tema dari game kita ini ya kita bisa bisa menuliskan ini ya menuliskan disini soalnya jadi setelah kita create jumpstart ini ada creator jadi disini bapak ibu semua ini bisa membuat jumpstartnya nanti tulisan-tulisan ini akan berubah menjadi soal-soal bapak ibu semua dan ini menjadi opsinya yang kotak-kotaan ini diisi untuk opsi gitu ya bapak ibu terus ini adalah waktu karena game itu kan berjalan mundur maka kalau game-nya ditentukan waktunya 10 menit atau 10 detik maka pengerjaan soal untuk anak-anak kita nanti akan berlaku untuk waktu yang sudah ditentukan gitu ya bapak ibu opsinya nanti bisa bisa diisi dan background yang di belakangnya itu sesuai dengan background yang sudah kita pilih jadi yang atas itu nanti bisa diisi soal-soal ya semua ini yang ada angka-angkanya ini bisa diganti dengan soal jumpstart akademi ini bisa digunakan untuk semua siswa dari SD, SMP, dan SMA menarik bukan ad-model baik kita kembali ini jadi bapak ibu boleh meng-create game 5-1 boleh jumpstart survivor boleh jadi tinggal bapak ibu bisa otak-atik dan ini ada pembelajaran di start learning disini juga semacam game bapak ibu nanti boleh milih satu persatu ini discover sudah library sekarang apa sih library library itu di kelas kita dipakai untuk menyimpan data datanya disini dari assignment saya itu semua ada di library jadi bapak ibu kalau punya class atmodo maka kuis-kuisnya assignment atau latihan-latihannya semua ada disini dan juga pembelajarannya baik e-book baik model elektronik semua ada dimasukkan dan bapak ibu bisa menambahkan gambar-gambar PPT atau apapun caranya bapak ibu masuknya untuk mengirimkan ke library itu dari gambar PPT atau lainnya itu bapak kirim send sendnya atau share sendnya to add mudo nanti ada pilihan ya pilihannya kita contohkan aja ini supaya mudah kita dicontohkan contohnya saya akan mengirim peserta desiminasi ini ya tapi sebaiknya itu kita mengirimkan sebuah gambar supaya bapak ibu paham nah kita lihat dari diklat diklat dan latihan kita akan membuka stem karena disini ada gambar-gambar ini contohnya ini ada RPP kita akan masukkan RPP kita contohnya kita kan bisa kalau gambar-gambar sampah belalat ini akan saya share kalau mengoperasikan kita mau mengirim sesuatu itu mudah sekali kalau pakai pakai itu HP kalau HP itu langsung link share di share ya kalau disini sharenya kita ke Google Drive nanti dari Google Drive langsung diambil ke add mudo dibilang ada copy file feedback OneNote nah ini kita bisa masukkan ke OneNote Office 365 kalau sudah nanti kita bisa ngambilnya pakai library-nya add mudo nah ini nanti kita keluarkan dulu aja karena ternyata setnya mudah dari HP kalau dari HP bisa langsung share nah ini nanti lihat ini ya disini ada Google Drive dari disitu file-file kita sudah bisa masuk ke sana semua ya nih bisa masuk dari contohnya saya di Google Drive dari OneDrive-nya Office 365 kan memiliki transkrip transkrip dari class notebook perjobaan webinar ada sekolah ini file-file saya folder-file saya yang ada di OneDrive ini langsung bisa diakses dari add mudo jadi bisa diunduh ya bisa dimasukkan ke sini jadi kita kalau butuh apa masukkan aja dari library OneDrive nanti bisa di-share ke murid-murid kita oke oke sekarang sudah library sudah message message seperti biasa dipakai untuk berkomunikasi dengan siswa sistemnya seperti ini perorangan jadi seperti kita chat WA ya oke gitu Bapak Ibu untuk memberian kelas quiz dan lain-lain sudah selesai mohon maaf atas keterbatasan terima kasih saya Nenisa Nenisa Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat membuat kelas daring Bapak Ibu semoga sukses dan menjadi guru-guru yang luar biasa selamat menikmati selamat menikmati